Dan karena orang tuanya melakukan penganiayaan, maka kekuatan kama si anak akhirnya berbuah pada waktu yang tepat. Dalam agama Buddha seperti yang terdapat dalam Upajatana Sutta. Namo Buddhaya, apakah karma orang tua dapat menurun ke anak? Memang sering terjadi seolah-olah perbuatan atau kama dari orang tua menimpa kepada anaknya. Nah, kejadian semacam ini sering dikatakan bahwa kama orang tua atau perbuatan orang tua, karma orang tua turun kepada anaknya. Nah, ada sebuah contoh yaitu saat seorang istri sedang hamil, kemudian suaminya menganiaya seekor binatang. Dan saat anaknya lahir, ada cacat tubuh pada anaknya tersebut. Sebenarnya, anak tersebut lahir dengan kondisi cacat adalah buah karma dari perbuatan anak itu sendiri di masa lampaunya. Namun, tindakan orang tua menganiaya makhluk, menganiaya binatang adalah sebagai pemicu matangnya kama si anak. Nah, kalau kita ibaratkan sebuah kompor gas, karena ada kekuatan gas di dalam tabung, dan kemudian ada pemantik api, maka kompor tersebut akan menyala. Nah, pada contoh ini, orang tua karena perbuatannya menganiaya makhluk, maka memiliki anak yang cacat. Dan karena orang tuanya melakukan penganiayaan, maka kekuatan karma si anak akhirnya berbuah pada waktu yang tepat. Dalam agama Buddha seperti yang terdapat dalam Upajatana Sutta, dikatakan bahwa Kama Sakomhi, Kama Dayada, Kama Yoni, Kama Bandu, Kama Patisarana, Yang Kamangkarisami, Kalianangwa Papakangwa, Tasadayada Bawisami. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, mewarisi karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, Dan terlindung pada karmaku sendiri, apapun yang kulakukan, baik maupun buruk, aku akan mewarisinya. Jelas sekali bahwa kita terlahir di suatu keluarga, baik keluarga yang harmonis, tidak harmonis, keluarga kaya, miskin, keluarga dengan status sosial yang tinggi, Ataupun yang rendah, hal ini karena dari buah karma, berhubungan dengan karma kita. Kita memiliki hubungan dengan keluarga kita, itu adalah kita terlahir di suatu keluarga karena ada hubungan karma dengan keluarga tersebut. Disinilah kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita, mengapa kita terlahir di keluarga yang tidak sesuai harapan misalnya. Bila kita meyakini hukum karma, maka kita akan menerima sebagaimana adanya. Dan kita akan berusaha merubah karma buruk yang kita terima, karma buruk yang ada dalam diri kita. Karena karma dalam agama Buddha masih dapat kita rubah. Mengenai karma, apakah bisa dirubah ataupun tidak, silakan sahabat sifat Buddha bisa Dilihat di atas ini ya, ada sebuah cerita. Cerita ini tidak asing di kalangan umat Buddha, bahwa ada seorang biku melihat muridnya, Yaitu seorang calon biku atau samanera, yang memiliki umur hanya tinggal 7 hari lagi. Karena gurunya mengetahui umur muridnya tinggal 7 hari, maka beliau menyuruh muridnya tersebut untuk pulang ke rumah orang tuanya Selama 7 hari, dengan alasan untuk mengobati rasa kangen kepada orang tuanya. Nah namun ketika di jalan sama nera ini, ketika di jalan mau ke rumah orang tuanya, Sama nera ini menemui, bertemu dengan ribuan semut yang sedang terombang-ambing di air. Nah karena cinta kasihnya, kemudian sama nera ini menolong semut tersebut, menyelamatkan semut tersebut, akhirnya karena perbuatan sama nera ini menolong ribuan semut dari air, Akhirnya sama nera ini umurnya lebih dari 7 hari. Dan pada hari ke-8, sama nera ini kembali kepada gurunya. Tentunya gurunya kaget, mengapa muridnya masih hidup? Sementara beliau sendiri tahu bahwa kekuatan karma muridnya hanya tinggal 7 hari lagi. Sama nera ini menceritakan ketika pulang ke rumah orang tuanya, di jalan ia telah menyelamatkan ribuan semut. Jadi sahabat sifat Buddha, dari cerita ini bahwa kekuatan karma, kekuatan karma sama nera untuk hidup di dunia ini hanya tinggal 7 hari, namun karena ada kekuatan karma baik, akhirnya umurnya lebih panjang lagi. Dengan memahami hukum karma, ketika kita mendapatkan suatu musibah, contohnya sakit, bukan berarti kita pasrah, menunggu karma baik untuk berbuah, nanti akan sembuh dengan sendirinya. Bukan seperti itu. Namun kita harus berusaha merubah karma buruk yang sedang kita hadapi, dengan cara berobat. Ketika sakit ya harus berobat. Tidak karena berpikir ini adalah karma saya terus kita enggak berbuat apa-apa, bukan. Karena karma kita tidak sepenuhnya tergantung dari perbuatan kita di masa lampau. Namun perbuatan di masa saat ini juga mempengaruhi kekuatan karma kita di masa yang lampau. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu-sadu-sadu.